Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Akhirnya yang ditunggu-tunggu Mobil baru Hyundai telah resmi rilis Dan ini adalah Mobil listrik Hyundai Dengan tenaga yang sangat buas Dengan performa tinggi Dan dilengkapi dengan fitur dan teknologi Yang lengkap dan canggih Mobil ini telah dipasarkan Terlebih dahulu untuk pasar Korea Selatan Dan Australia Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya Akan masuk Indonesia Mengingat Hyundai Tidak henti-hentinya mendatangkan mobil terbarunya Ke Indonesia Terakhir Hyundai juga telah datangkan Ioniq 6 Dan Sebagai informasi Mobil ini Dijual dengan harga 875 juta rupiah Di Korea Dan 1 miliar rupiah Di Australia Lalu Kapan sih Mobil ini akan masuk ke Indonesia? Berapa dengan harga di Indonesia? Bagaimana dengan spesifikasi lengkap? Dan info lengkap? Dari mobil ini Mau tahu dengan jawabannya? Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Berikutnya Bicara soal info mengenai Hyundai Ioniq 5N ini Ya Sebagai informasi Hyundai Ioniq 5N ini Menawarkan teknologi dan performa yang tinggi Serta mobil ini Menawarkan sensasi berbeda Yang lebih balap kepada para pengemudinya Hyundai Ioniq 5N Merupakan mobil elektrik High performance Dan Tentu saja Ioniq 5N ini Sangat berbeda Biar dibandingkan dengan model regulernya Lalu Apa sih Platform yang digunakan Oleh mobil ini? Serta Bagaimana dengan detail desainnya? Oke Berikutnya Bicara soal platform Dan desain Diketahui bahwa Hyundai Ioniq 5N Masih menggunakan rangka EGMP Atau Electric Global Module Platform Milik varian regular Meski demikian Secara tampilan Kendaraan tersebut Mendapatkan penyempurnaan Untuk menguatkan Kesan motorsport Misalnya Di bagian depan Terdapat En-mass graphic fascia Dengan sirat fungsional Serta jendela Dan kartu podara Untuk peninginan ekstra Lip spoiler terpasar Di bagian bawah bumper Yang menegaskan performa Kemudian Aksen eksklusif Di bawah penutup Pampar hitam Yang memberikan Kesan bak mobil balap Dan berikutnya Beralih ke bagian buritan Pada bagian belakang mobil Spoiler Jenis sayap Eksklusif Hyundai N Dengan diffuser jingga Dan air outlet Telah hadir Hal itu membantu Untuk mengendalikan Aliran udara Demi performa Aerodinamis terbaik Yang menekankan Kemampuan High performance Ioniq 5N Yang agresif Lalu Bagaimana dengan interiornya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin Hyundai Ioniq 5N Telah membawa Tampilan Hyundai N Dengan elemen Khas Hyundai N Termasuk setir Jok Door scuff panel Serta Pedalogam Yang dioptimalkan Untuk berkendara Pada lintasan balap Lalu Bagaimana dengan performanya Oke berikutnya Bicara soal Bicara soal dapur pacu Dan performa Ioniq 5N Telah mendapatkan Peningkatan teknis Dibandingkan varian Regular Kendaraan tersebut Dibekali motor listrik Yang mampu menghasilkan tenaga Hingga 611 horsepower Dengan kecepatan maksimum 260 km per jam Dan Baterainya Berkapasitas 84 kW Yang hanya memerlukan Waktu 18 menit Untuk mengisinya Dari 10% Ke 80% Sayangnya Tidak disebutkan Secara pasti Berapa Jarak maksimum Yang dapat ditempuh Kendaraan Dalam sekali cas Selain itu Ioniq 5N Dibekali teknologi booster Dan Enlaunch control Untuk meningkatkan Akselerasi kendaraan Bahkan Berkat teknologi tersebut Mobil Dapat penesat Dari 0 Ke 100 km per jam Dalam waktu 3,4 detik saja Meski kencang Pabrikan Telah menetapkan Standar manajemen Termal baru Untuk penggunaan Ioniq 5N Di sirkuit balap Sehingga Mobil tersebut Tidak mudah panas Atau kehilangan daya Akibat overheating Bukan hanya itu Keunggulan lain Dari Ioniq 5N ini Terletak juga Pada suaranya Berbeda dibandingkan Mobil listrik lain Kendaraan tersebut Punya rowangan suara Khas mobil balap Hanya saja Suara itu Bukan asli Melainkan dibantu Teknologi khusus Ya Ini adalah soal Fitur Pabrikan Menanamkan Ioniq 5N Dengan N-E Shift Dan N-Active Sound Plus Fitur N-E Shift Telah memberikan Sensasi Atas power Dan perpindahan gigi Sementara N-Active Sound Plus Menghasilkan suara Yang disebut-sebut Mirip Dengan suara mesin bensin Atau ice Atau internal Combustion engine Dan Kedua fitur tersebut Dihadirkan Untuk menjawab Keluhan pengemudi Yang menyebutkan Mobil listrik Terlalu senyap Tidak seperti Mobil sport Dengan mesin konvensional Atau ice Wah Luar biasa ya Mobil baru Hyundai ini Sangat buas tenaganya Canggih Dan dilengkapi Dengan desain Yang sangat sporty Dan garang ya Nah Kalau menurut teman-teman Gimana pendapatnya Kira-kira Pilih Ioniq 5N ini Atau Pilih Ioniq 5 regular Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Di kolom komentar ya Oke jadi itulah info update untuk Hyundai IONIQ 5N. Oke masih belum menonton, jangan bantu-bantu di like dan di share video ini, jangan juga bantu untuk subscribe ya. Oke stay tune at my channel, see you next video.